What's up teman-teman, balik lagi di channel Arif King Dan hari ini teman-teman, pemakaian olis samping gue bersama LRF Pro Street Tracing 2T sudah selesai teman-teman Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan intinya, akan gue jelaskan dulu teman-teman ya Per hari ini, gue sudah mencapai batas review gue untuk satu merek olis samping teman-teman ya Dimana gue akan berhenti mereview olis samping itu ketika sudah mencapai 2 minggu pemakaian Atau minimal 280 km jarak tempuh teman-teman, kayak gitu ya 2 minggu pemakaian normal gue, nah itu setara kayak 280 km pemakaian teman-teman Dan ini belum ada 2 minggu, sudah mencapai 280 km lebih teman-teman Mungkin kurang lebih ya, 350an km lah teman-teman Karena beberapa hari ini gue ya lumayan seneng jalan-jalan teman-teman Karena memang olinya enak teman-teman gitu ya Dan hari ini gue akan mereview keraknya Nanti gue yakin sih kalian juga bakal seneng dengan hasilnya teman-teman Seneng karena hasilnya memuaskan dan yang kedua seneng karena ini produk dalam negeri teman-teman Artinya nanti kalian bisa lihat kualitas kerak mesinnya itu mampu bersaing dengan oli-oli Eropa teman-teman Kayak gitu, oke Dan satu lagi teman-teman Yang paling gue suka dari oli ini adalah olinya kental banget teman-teman Ini kalau bisa kalian lihat ya Nggak kelihatan ya ini Ini karena botolnya putih pekat ya Ini masih sisa Ini kan 800 mili ya men ya Ini masih sisa segini nih Segini nih kalau kalian lihat nih Nggak kelihatan sih tapi ya Ini sekitar 450 atau 500an mili teman-teman Itu artinya Artinya teman-teman Oli ini sangat irit banget teman-teman Untuk pemakaian 280 km gue ini sangat irit banget teman-teman Ya mungkin kepake 350an mili atau 400 milian lah kira-kira Masih sisa ya 400an lebih hampir 500 kira-kira teman-teman kayak gitu Dan ini termasuk irit banget Kenapa? Karena Yang pertama karena ya dia sangat kental Kental banget dibandingin oli dengan harga yang sama ya teman-teman ya 60 ribuan ini termasuk sangat kental yang pernah gue review teman-teman Sehingga dia lebih irit dalam konsumsinya Dan yang kedua Karena memang ya gue bocorin sedikit ya Tarikannya enak Sehingga gue nggak perlu buka gas gede-gede Untuk dapet respon mesin yang enak Gitu ya Jadi gue tuh buka gas nggak pernah gede-gede teman-teman Bahkan kemarin yang gue motovlog itu Gue nggak buka gas lebih dari 30% teman-teman Ya sekitar 20, 30, 20, 30 Gue gantung aja tuh Tetet, naik turun, naik turun, naik turun gitu aja Dan bisa tembus hampir 100 km per jam Itu kalau gue tahan sedikit lagi sebenernya naik Cuma kan karena apa ya Karena takut aja gue Jadinya gue turunin Kayak gitu teman-teman ya Itu sedikit bocoran Dan lagi teman-teman Ini gue sudah 3 kali pengisian Yang pertama setelan standar Yang kedua itu setelan basah Dan yang ketiga ini setelan standar lagi teman-teman Jadi 1 kali setelan basah Gitu ya men ya 2 kali setelan standar dan 1 kali setelan Eh 2 kali setelan standar dan 1 kali setelan basah Gitu teman-teman Oke Dan kita mulai dari businya dulu teman-teman Sabar ya Jangan langsung di skip teman-teman Sabar dulu sabar sabar Nah ini Keraknya di busi ada teman-teman Ada nih di bagian pinggir nih Ada Kayak semacam pasirnya teman-teman Pasir Ini gue baru-baru banget megang ya teman-teman ya Pasirnya teman-teman nih Kalau bisa kalian lihat nih Dan dia becek teman-teman Di businya becek banget Padahal setelan gue standar nih Yang terakhir nih Ini warnanya hitam teman-teman Sebagian ada putih Sebagian hitam Dan dia gak berkerak keras ya Dia berpasir doang teman-teman Dan sangat becek Becek banget Ini gue seneng banget coy Gue kalau tau Apa namanya Kerak mesin yang becek-becek begini Seneng banget gue Karena biasanya dipakai tuh enak banget Kayak gitu ya men ya Kondisi businya Seperti ini Tidak berkerak Dan warnanya hitam Keraknya Dan becek ya Ini becek banget nih teman-teman Kayak gitu Dan langsung aja kita lihat Seperti apa Head blocknya teman-teman Ini gue yakin kalian sih Seneng banget teman-teman Karena gue juga kaget ya Dan Wow Agak batuk gue Kalian lihat coy Ini bersih Banget teman-teman Bersih banget ini Di kelas harga 60 ribuan ya Yang 60 ribuan Itu yang paling bersih Kemaren itu ada Mavic Kalau kalian lihat tuh Mavic Cuma Seinget gue ya Lebih bersih ini teman-teman Lebih bersih ini Bahkan Idemitsu pun bersih Nah kayak Piccoli 2TC1 itu berkerak Terus Orange Racing pun berkerak Teman-teman Jagoan gue itu berkerak Dan ini bersih teman-teman Bersih banget Nih Dan Nih gue pegangin ya Disini Tidak berpasir Tidak berpasir Tuh Tidak berpasir Dan dia lunak Banget teman-teman Padahal gue hanya Pake pertalet Dia lunak Dan gue hanya pake pertalet Teman-teman ya Tuh Dan sangat Sangat Becek Dan di bagian dalamnya sini Tuh Ini tipis Ya Allah Tipis banget Cok Tuh liat nih Gue gak pake tenaga Coy Tuh Gue gak pake tenaga Ngelapnya gak pake tenaga Tuh Tuh Tidak pake tenaga Dan tidak pake usaha keras Teman-teman Dan ini Becek Banget Teman-teman Tuh Material Base nya Semi sintetik Teman-teman Dan sejos gandos Ini Bayangin Dengan yang versi Lebih mahalnya Atau mungkin yang 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 lebih mahalnya ya Karena ini versi Paling murah Tentu Bersih Cok Nih gue liat Gue coba lah Pake kain ya Anjir ini Gokil banget sih Coy Langsung bersih Langsung bersih Langsung bersih lagi Coba Bayangin Cok Allah Allah Akbar Sorry banget ya teman-teman Ini gue agak-agak ini Agak-agak lebay Karena memang gue Sekaget itu Memang gue jujur Teman-teman Ya Allah Dilap doang Gak pake Ya Allah Kemarin si Demi Coo memang Ya sama ya Bersih juga Cuma dia gak segampang Ini teman-teman Ini gampang banget Coy Ya Allah Gue pake tangan kosong aja Udah bersih nih Dilap tanpa bersih Coy Tuh Fix ya Gampang banget Dilangin Itu gue pake Pertalet Teman-teman Kalo gue baca di Apa namanya Di spesifikasinya itu Ada di kolom deskripsinya itu Dia ini cocoknya Sebenernya pake Bensin Pertamak Teman-teman Pertamak Ron 98 Eh Pertamak apa sih 98 tuh Pertamak Turbu apa ya Lupa gue Pokoknya Dia pake Ron 98 Cocoknya itu Dan gue kan pakenya Pertalet Pertalet aja Sudah Seperti ini Gimana kalo gue naikkan Spek bahan bakarnya Teman-teman Kayak gitu ya Logikanya Hasilnya kayak gitu Dan kita liat Headnya teman-teman ya Nih Bagian headnya pun Ini Dia Berpasir tipis Teman-teman Ada kayak lapisannya Pasir Cuma dia bukan kerak Teman-teman Pasirnya halus banget Hasilnya Formulanya keren banget Dan dia becek Teman-teman ya Becek Dan gak keras Dia kayak ada Tumbukan pasir aja Atau mungkin bisa dibilang Kerak 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 Cuma dia gak keras Becek Lengket-lengket Becek gitu Dan dia gak tebel ya Men ya Gak tebel Ini tipis aja Gitu ya Cakep banget sih Anjir Becek banget Cuy Nih Tuh lengket banget Gitu ya Teman-teman ya Itu Hasil dari Pemakaian LRF Pro Street Racing 2T Buatan Wong Semarang Teman-teman Aduh ini Gokil banget sih Ini buat yang pemilik Ownernya LRF Nih gua Sangat terima kasih Karena telah menciptakan Alternatif produk Untuk para Pengguna 2TAK Kayak gitu Jadi kita ngeluarin duit Itu ya Masuknya ke kantong-kantong Pengusaha-pengusaha Dalam negeri Teman-teman Itu gua juga seneng juga Kayak gitu ya Teman-teman ya Aduh gua seneng banget Teman-teman Ada oli yang sebersih ini Dan terutama Dia lokal Teman-teman Dan Krak mesinnya Bisa gua bilang Ini yang terbersih Di kelas harga Rp60.000an ya Teman-teman ya Karena kalau di Di bawah Rp60.000an itu Di kelas Rp50.000an Udah ada total Nah di kelas Rp60.000an Sampai Rp50.000an Itu diisi oleh LRF Pro Street Racing Teman-teman Bersih banget coy Dan Gampang banget Dibersihin teman-teman Seneng banget gua Akhirnya Puas Terpuaskan teman-teman Kayak gitu ya teman-teman ya Gimana pendapat kalian Tulis aja di kolom komentar Dan Jangan lupa subscribe Jangan nonton doang ya Buat yang belum subscribe ya teman-teman ya Oke Kita diskusi kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gua selanjutnya Teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax